Bukan sebenarnya orangnya yang kami lapor Kami takut dengan Pak Gubernur Tapi saya tidak takut dengan perbuatannya untuk melawannya Tapi saya harus menarik itu, apa perbuatannya? Kalau dia korupsi sih ini, pasti saya lapor Setelah ditangkap KPK Kira-kira masih mau bicara melaporkan balik saya Untuk mengidentifikasi adanya kerugian negara Ya kan tidak cukup kalau hanya ilmu hukum Harus dibutuhkan ilmu keuangan Ya berarti komplit nih keuangannya ya kan? Iya, kamu berhentas korupsi itu kan Bukan hanya merupakan yang mana undang-undang Bukan hanya merupakan kuasa-kuasa hidup di negara hukum Tapi juga perintah agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabri bersama podcast Rakyatet News Kali ini kita ke datangan Narasumber yang menurut saya sangat luar biasa Jejak sebagai anti-aktifis, anti-korupsi tidak dipertanyakan lagi Namun malam ini kita akan bertanya siapa si sosok ini Nah langsung saja kita ke Biasanya saya sebut Kak Jusman AR Selamat malam Kak Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak, apa aktivitasnya sekarang Kak? Aktivitas sekarang mungkin memang di hadapan publik hanya dikatanya aktivis Tapi sesungguhnya saya juga salah satu penghasil mata kuliah Namun mohon maaf Tidak usah saya sebut kampus mana Tentu ada pertimbangan-pertimbangan untuk tidak saya buka Kemudian yang lainnya Saya kebetulan juga berwirausaha Wah ya ini yang keren ini Kak Berwirausaha Tapi bukan wirausaha Yang bergantung Atau berkaitan dengan APB dan APBN Seperti apa Konkretnya Ya misalkan saya jualan-jualan Iya Kak Dulu dikenanya jualan kopi Sampai sekarang Jual hasil-hasil bumi Ya 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 Mungkin lebih pas disebut Ya bertani juga lah Bertani juga ya Bertani Aktivis Bertani itu kan Nasional Ya bertani itu kan dalam ilmu Ilmu pertanian bukan hanya bagaimana mencocok tanang Tapi ya termasuk saibat ternang Itu juga bagian dari pertanian Nah Inilah yang kami lakuni Atau rutin Menjadi Aktivitas rutin kami Pagi, siang, sore, malam Selain Ya Menjalankan kewajiban Selaku pengasuh mata kuliah Mengontrol Usaha-usaha Wirausaha itu tadi Ya itu Ternyata Penting ya Seorang aktivis Usaha Oh iya Karena untuk menjadi aktivis itu Dua hal yang harus terpenuhi Dengan tidak bermasuk mendiskredikan Kalau-kalau aktivis lainnya Pertama adalah Mereka harus terus matang SDM Matang SDM-nya Iya Kak Sumber daya manusianya Setidak-tidaknya Jio anti korupsi itu juga harus berpendidikan loh Kalau boleh tahu kita sekarang Saya kebetulan Serata satunya Hukum pidana Dengan Ekonomi keuangan Kemudian S2 saya Juga mengisar keuangan SDG saya Hukum keuangan Wah ternyata Jadi Kemudian kedua Ya harus mapang Berkecukupan finansialnya Nah ini dia Kak Nah karena kapan mereka tidak berkecukupan Finansialnya itu Ya mau tidak mau Itu rentang atau rawan Dengan godaang-godaang Iya Karena kalau kita bicara Vokasi anti korupsi Selalu muncul tiga substansi Pertama Bujuk rayu Bujuk rayu ini jenisnya Ya berupa imin-imin Janji-janji Disampaikannya ke kita Waduka ya Cocok sekali ini Pak Jusong Kalau masuk badan pengawas Masuk safalis Staff khusus Nah kalau itu tidak mempang Atas bujukan-bujukannya semuanya itu Muncul lagi jebakan-jebakan Ada namanya jebakan-jebakan Diutus seseorang untuk bagaimana menjebak kita Mengecuk kita dalam beraktifitas itu Awalnya disampaikan Wah saya sangat Men-support gerakan-gerakannya Pak Jusman Saya sangat salut dengan Gerakan-gerakan Anti korupsinya Isingkan kami untuk bisa berpartisipasi Oh ini Karena sesungguhnya Kami juga ini adalah Punya jiwa Punya pikiran yang sama Anti korupsi Tetapi Kami tidak mampu untuk hadir muncul Seperti itu Bekerja-bekerja investigator Minimal saya punya sedikit Rezeki Untuk bisa diakomodir Perang ujung perang serta saya Untuk membantu dalam hal-hal Ya Transportasinya lah Beli biaya operasional Auditing investigasinya itu Oh itu biasanya jebakan gitu ya Selalu muncul juga Itu jebakan itu Nah kalau ini lagi tidak mempang Ya Yang muncul Ini yang keras Iya kak? Apa itu kak? Ya gangguan Ancaman Teror Nah bagaimana mengidentifikasi Pertamanya ya Bahwa itu adalah gangguan Atau ancaman Seringkali muncul nomor Telepon yang tidak Terdaftar di HP kita Itu sudah banyak kak ya? Sudah banyak Halus santung Tutus apanya Tapi kalau kemudian Kita Tidak merespon Apa sih yang menjadi Substansi yang disampaikan Melalui percakapan telepon itu Identik Pasti di akhir telepon Selalu muncul Telasong Kamu gitu? Biasa ya? Biasa Dan kata itu kata-kata yang sangat Biasa menurut kita Biasa kira itu sudah sarapan paginya Bagi aktivis ya Dengan tidak bermasuk takabur Saya mau bilang gini ya Soal teror itu kan adalah Ya Kita menganuk dotering Atau prinsip bahwa Teror itu bukan merupakan Buah sima lakama Ya Tapi adalah tasbih Iya Jadi Jadi Kalau bicara Gangguan Ancaman teror Atau risiko pekerjaan Hampir semua pekerjaan Punya risiko Semuanya berisiko Hanya saja Memang ada Klasifikasinya Ini ringan Ini sedang Ini berat Iya Dan Kalau kita bicara penggiat Pergerakan Itu adalah seni Seni ya kak Kalau ditarik lagi ke agama Itu adalah ibadah Ibadah kak Number one di Anti korupsi Yang punya top rekor yang sangat luar biasa Saya kayaknya agak risiko disebut top Top number ya Nanti kesannya saya mencari popularitas Tapi alhamdulillah sampai sekarang Saya tidak pernah berkepikiran seperti itu Pertama saya bukan politisi Iya kak Buka simpatasi Memang partai tertentu Apalagi loyalitas partai Iya kak Itu Tapi bahwa Kalau kemudian Publik berpendapat Seperti itu Tentang saya Itu hak mereka Hak mereka Itu dijamin konstitusi Untuk orang berpendapat Sebagai warga negara Siapa sebenarnya saya Dan kapan saya mulai bergerak Di dunia anti korupsi Saya sesungguhnya berangkatnya dari Lebhang Lebhang Tahun 89 sampai 95 Dulu di Jakarta Dikenal ada lembaga peduli HAM Disingkat Lebhang Disana memang Kepokusannya memang Soal hak asasi manusia Nah kalau bicara anti korupsi Juga bagian dari HAM Iya ya Itu juga bagian dari HAM Nah Masuk 2002 Saya kembali ke Makassar Jadi berarti Jadi saya memang berangkatnya Dari jahat ibu kota Lalu kembali ke Makassar Berarti dari Kota ke sini kan Iya Adalah alasannya Mengapa kembali saat itu Itu terakhir setelah kita Mengavokasi Kasus buyak Pencemara laut Di Manado Iya kak Kembali hijrah ke Makassar Dan Saat itu pula Di desa Keluarga Khususnya orang tua Untuk segera menikah Iya iya kak Agar gak kembali-kembali lagi mungkin Kayak aktivis juga Dijibak Tapi saya Ya saya kira memang Saat itu Apa sih yang menjadi Desakang orang tua kami Memang sudah tepat Ya karena Ya biar bagaimana Artifis itu Artifis itu juga wajib Untuk berkeluarga Iya Karena berkeluarga juga Bagian dari ibadah Bahaya juga kalau Bahaya juga kalau aktivis Jom lo terus kan di Bahaya juga kalau aktivis Sendirinya Jom lo Oh iya rawan Rawan Banyak lah ya Bisa muncul fitnah-fitnah Jangan sampai mereka dianggap Laki-laki yang gak sempurna Ya Iya kak Iya kak Nah Bersamaan tahun itu Saya juga masuk pasca Oh iya kak Pasca Sarjana Unas Jadi memang saya berangkatnya Dari organisatoris Satu yang terpikir Di benak saya itu Misalnya kalau saya lulus Karena saya jalan regular Saya bukan magister Yang kuliahnya kemarin Di Kelas non-regular Iya kak Atau yang lebih kenal Kuliah satu minggu Iya Iya Saya Keluar kelas regular Itu kan hampir setiap hari kuliahnya Iya setiap hari Satu kematan kuliah Tiga dosan Iya kak KTU nya enam Bukan keempat Jadi Terpikir saat itu Kalau saya lulus Saya harus kejar Bagaimana saya dapat Beasiswa dikti Alhamdulillah Itu terpenuhi Karena memang Saya berangkat dari Salah satu pengasuh mata kuliah Karena saya untuk mendapatkan Beasiswa Dikti itu Harus berdaftar sebagai Pengasuh mata kuliah Di salah satu kampus Dosan ya Iya itu syaratnya Alhamdulillah Turung pengumuman Nama saya ada Nah itu tidak cukup Masuk semesta 2 Kasah masuk 2002 Bersalahan saat itu Di tengah bagi-bagi saya Saya jalan di kampus Mau ke belakang Ke kanting itu Saya melihat Terpaksan pengumuman Di ruang kaca Wah Sepertinya ada persiapan ini Untuk Konres Forum Mahasiswa Pasar Jurnas Itu yang membuat Tergiang saya Wah Saya harus Ambil ini Forum ini Saya harus masuk ini Untuk menjadi Candida Candida Iya Itu Saya itu Kalau memang ada saya Imin-imin Saya harus Usahakan Dan Alhamdulillah Saya ikut pemilihan Terkabul Terkabul ya Jadi apa namanya Pada saat itu Saat itu saya Sebagai ketua Forum Mahasiswa Pasar Jurnas Yang disingkat Forum Macasar Jadi itu Forum Macasar Itu adalah Perhimpunan Mahasiswa Pasar Jurnas Atau Senat Mahasiswa Pasar Jurnas Kalau yang satu kan Dikenalnya Senat Atau BM Kalau Di kelas pasca Kan itu Ya itulah Forum Nah Janjangin keatasnya Lagi itu Ada istilah juga Dikenal Forum Wacana Indonesia Perhimpunan Mahasiswa Pasar Jurnas Indonesia Alhamdulillah Satu tahun saya disitu Ada lagi kondres di Unair Ya Unair Untuk Forum Wacana Indonesia Saya ikut lagi Ya Alhamdulillah Sukses lagi Saya ada Hadir Di Di farm Sekretaris General Forum Wacana Indonesia Wah Berarti Latar belakang Keilmuan kita juga Ini kuat juga ya Kak Ya saya memang berangkat Organisasi Kampus Kemudian Seiring perkembangan itu Muncul lagi Dulu gerakan-gerakan Mahasiswa Ada namanya Kesatuan Mahasiswa Sulawesi Iya kak Kesatuan Mahasiswa Sulawesi Sama singa Itu kawang saya dulu Salah satu Matang ketubahku Hemi Sul-Seltara dulu istilahnya Dia sebagi ketuung Saya mendapat kepercayaan Selaku Ketua badaku Sultatif Kak Tunggu kak Apakah wajib Seorang tipis Punya keilmuan begitu kak Eh wajib Persoalannya kan begini Bagaimana mungkin Anda bisa meyakini Sesuatu Jenis aktivitas Anda Ketika sebelumnya Tidak dilandasi ilmu Atau pengetahuan Oh begitu ya Kan begitu Sama lah Kalau kita bicara Anti korupsi Gerakan Pemberantasan korupsi Kan jelas disana Apa sih itu korupsi Definisinya kan dua Sederhana Ada unsur Perbuatan melawan hukum Ada kerugian negara Iya kak Untuk mengidentifikasi Adanya unsur Perbuatan melawan hukum Tentu kan dituntuk Keilmuan hukum Oh iya iya kak Nah kedua Untuk mengidentifikasi Adanya kerugian negara Ya kan tidak cukup Kalau hanya ilmu hukum Harus dibutuhkan ilmu keuangan Ya berarti komplit nih Keuangannya ya Iya Keilmuan akademisnya Komplit Harus ada itu Harus ada itu Jadi Kalau hanya Terbatas pada Satu keilmuan saja Ya Sekiranya itu Nantinya akan Kaku-kaku lah Lebih dominan Dalam pergerakannya Lebih banyak Takut-takunya Iya Pantasan kan Atau ke dalam Terapang kerja Avokasinya itu Ketika dia mendapat Temuan atau informasi Berkaitan Degang korupsi Mungkin Bentuk-bentuk kerjanya itu Adalah Kita buat Surat telah Tunjukkan ke yang Terduga Untuk minta klarifikasi Nah Mengapa dia ada mekiang Karena dia tidak yakin Dengan Temuannya itu Mungkin karena hanya info Bukan hasil investigasi Kemudian kedua Ya ragu mungkin Jangan sampai dia lapor balik Karena anda terbuti Iya kan Jadi kalau saya sih Sering ditanya Sepersorang B itu Ketika diundang Pemateri-pemateri Di ruang-ruang Dialog publik Baik dia kan Di kampus Atau Kepun di kolom-kolom Saya selalu katakan Ketika dia bertanya Bagaimana kak Kalau tidak terbuti Jawaban saya Selalu sederhana Makanya aku bilang Berpendidikan Harus kuasa itu Berarti penting ya Memang penting Seorang tipis Antipun Sangat penting pendidikan Oh iya Apa sih yang bisa kita lakukan Ketika tidak diawali Dengan pengetahuan Jadi kalau ada orang bilang Wah Cukup luar biasa Beraninya Pak Jusman Ini bukan persoalan keberani Tapi karena paham Karena adanya paham Maka ya Tumbuhlah keyakinan Setelah tumbuh keyakinan Lahirlah optimisme Kamu begitu Iya kak Nah Dicampurlah dengan doktrin Religinya Kamu begitu Iya Komplit sudah Iya Kamu berantas korupsi itu kan Bukan hanya merupakan Yang mana undang-undang Iya kak Bukan hanya merupakan Kesejahteraan hidup Di negara hukum Tapi juga perintah agama Ada agama yang mendapatkan Orang korupsi Dan tidak ada Dan itu menjadi semangat kita Nah ingat Termasuk melakukan pembiaran Apalagi turun menikmati Luar biasa sih Jadi kalau mengatakan Ada dugaan korupsi Apalagi turun menikmati Lah hadir di kehidupannya Yang terduga Menyanjung-nyanjung Atau membela-bela Waduh Anda juga itu sebenarnya Membermetal koruptor Berarti sama koruptor juga kak Oh iya 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 Nah kembali Soal itu tadi Mengapa penting pendidikan itu Untuk bicara soal antikorupsi Ya Penegasannya disitu Ada perubatan melewang hukum Belum pasti ada Kerugian negara Iya kak Tapi Kapan ada kerugian negara Sudah pasti identik dengan Adanya perubatan melewang hukum Iya kak Bagaimana untuk Mengidentifikasi itu Ya kembali Itu tadi Kiliman itu Oke lah mungkin Dapat dimaklumi Manakala misalkan Kawan-kawan aktivis itu Kebetulan Ya enggak lah Masih belia Masih muda Iya kak Dia belum sampai disitunya Tapi Cukup mereka Banyak bersinergi Berinteraksi Atau sharing Dengan Ya kakak-kakaknya lah Kawan-kawannya Karena sesungguhnya Soal imu Atau pengetahuan Saya juga mengandung Paham begini Bahwa sesungguhnya Kesempurnaan ilmu Seseorang itu Atau kita itu Tidak berada di kepala sendiri Tapi di kepala orang lain Iya kak Kan begitu Nah jadi perbanyak saja interaksi Interaksi Kalau pengganti korupsi Yang penting berinteraksinya Bukan dengan orang yang Ternyata korupsi Apalagi Terpidana Kamu gitu Nanti turun menit mati juga Iya Jadi Provinsi kita ini Sebagai anti korupsi Sangat banyak risiko kak Oh iya Saya ingin Mungkin dibagi ceritanya Kepada Masyarakat Bisa diceritakan Sisi-sisi Dimana kita Sebenarnya beberapa media Becetak Online Atau kah visual juga Sudah sering kali Ini ada yang bertanya Dan sempat saya jawab Meskipun tidak semuanya tuntang Kalau persoalan Bentuk-bentuk Yang sering kami dapat Berkaitan ancaman Atau gangguan Saya kebetulan Punya dua Generasi Dua anak Yang tua laki Yang musuh perempuan Sekarang sudah mahasiswa Salah satu anak saya ini Pernah di Dijemput oleh Obdom oleh orang Yang tadinya Mungkin Bahasanya kasar Kusahabila mau dihabisi Oh iya kan Dia sampai ke Iya Pernah itu Masih sampai TK Dulu kan Kalau anak-anak Atau seusia anak saya Itu masih usia seperti itu Dan Dia taunya juga Bahwa bapak-bapaknya ini Kan banyak temannya Ganti-ganti Orang merapak di kantor Di rumah Dan mungkin Belum sempat Kena semua wajahnya Baik Ya datalah seseorang Di sekolahnya Bahwa saya disuruh Bapak jemput Anak saya Saya lagi Kusahaja Nah Kejadian itu Sampai malam Ditunggu Kok Putra saya ini Belum kembali-kembali Lama ketahuannya Ternyata Ada orang jemput Dan Anak saya itu Sampai bercerita Saya bersama bercerita Mengapa demikian Ya sebenarnya Kalau mau Ini mau dibahas Ini juga Sebenarnya Saya sebenarnya Ternyata terbuka ke publik Kalau soal ini Karena saya Takutnya Begini Jangan sampai ini Buka malam memotivasi Nanti adik-adik Muncul Sebagai generasi Penggiat-penggiat Antikorupsi Tapi lebih dalam Kepada Ketakutan Iya kan Iya Tapi kan Banyak misi karantikorupsi Yang tidak panjang umurnya Iya Nah Itu Tapi yang pasti Saya bilang Kejadian berkaitan Putra saya tadinya Itu Alhamdulillah Selamat Nggak usah selanjut Soal itu Ya Seperti operasi Tanya Nanti Jadinya mengungki-ungki Siapa yang terduga Siapa yang Yang pasti sudah dipertanggungjawabkan Kemudian Gangguan-gangguan Termasuk waktu saya Di Pasar Sarjana Saat itu Saya persiapan Memaju Tujuan proposal Jadi saya Jalan ke Naik kendaraan masuknya Naik motor saat itu Roda dua Ke rumah Pembimbing satu saya Di salah satu kompleks Jangan saya sebut Pokoknya di salah satu kompleks Di rumahnya Pembimbing satu saya Saya masuk ke rumahnya Untuk membawa Itu proposal saya Untuk diperiksa Sekaligus mengantarkan Undangan Bahwa Insya Allah Prof Lusa saya akan Ujian Proposal Nggak sampai 15 menit Saya tinggal di rumahnya Beliau Keluar Kendaraan saya Sudah hilang Pas juga memang Rumahnya itu Pembimbing saya itu Bukan datar Tapi turun-turun Jadi gampang mungkin ya Mungkin karena Hari itu juga Buru-buru Karena bukan hanya Satu dosa Saya mau antarkan Proposal saya ini Bayangkan kan Dua pembimbing Tiga penguji Berusak Ujung-pukul Ujung ini Jadi Karena menganggap Aman jadi kunci itu Tendak sempat Misah Mungkin lupakan Keluar Kendaraan saya tidak ada Jadi saya balik Kedusang saya Baru kerja Baru kerja yang seperti itu Pak Jizma Perkerjaan begini Di sini Sementara kita Serius mencari Yang muncul telpon Apa isteri dalam Teleponnya itu Dia sampaikan Bagaimana Pak Jizma Masih mau Jadi saya jawab Maksudnya apa ini Dia jawab Apa yang hilang Kalau Belum mau hentikan itu Lebih dari itu yang hilang Dia sampaikan begitu ke saya Jadi Saat itu pula Saya langsung sampai kami Ke keluarga Ternyata bukan hilang murni Dan memang saat itu Lagi banyak-banyaknya Kasus akal Termasuk di kampus saya Kampus gak? Iya Termasuk di kampus saya Ngiri juga kita Iya Kemudian bagaimana Eksistensi saya Ketika saya jalan ke luar kota Saya kan termasuk Orang mulai dari Tahun berapa itu ya Masih sama Kali lu Abraham Kiri kanan saya diundang Ke daerah Iya kak Dulu kencang-kencangnya itu Tahun-tahun 2003 ke atas itu Aktif teman-teman Atau ada di daerah itu Menggelar dialog-dialog publik Berkaitan Antikorupsi Ya Bedi Ormas Maupun di Ben-ben mahasiswa Aktif Jadi saya selalu Jalan Nah di satu daerah Satu kabupaten Saya hadir Sebagai narasumber Duduk kurang lebih 4 jam Pas Mau balik Itu kendaraan saya Sudah hilang semua kecanya Pecah Apalagi bandnya yang kempat Tidak ada Tidak ada Langsung saya bilang Sama-sama Kayaknya penitian antar saya Ih Kenapa Nunya banjus ini Kan teman-teman dulu Sudah panggisah banjus Sejarah dia menyebutnya kakak Banjus Sudah melakat mungkin Nama panggilan Teman-teman Semasa di Jakarta Masa main Saya pastikan Pasti ada hubungannya lagi Jadi teman-teman Gangguan-gangguan Semua itu Luar biasa Tapi karena saya selalu Kembalikan bahwa Mungkin kejadian ini Karena Saya kurang sedaka mungkin Anggap lah ini teguran mungkin Saya diam-diam saja Datanglah teman-teman Penitian menawarkan Atau begini Simpan saya ke dalamnya Nanti kami ntar balik ke Makassar Oh Tulang Oke Sekiranya terbaik Iya kan Nah Tapi baru kami mau jalan Kembali ke Tempat acara itu Tiba-tiba ada teman melintas Iya kan Kebetulan teman saya dulu Lama juga dulu Dia di Jakarta Dan ternyata orang Di daerah itu Iya Balik Ternyata Dia Salah satu pengusaha Otomotif Iya kan Hampir Ih lama Ih Kenapa bisa sini bang Udah lagi diundang ini Sama hadir acara Undang kejadiannya Ini seperti ini Kandalan saya Apa dia bilang Wah Tidak usah masalah Tunggu 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 Saya telepon sekarang Saya baru tanjakan Sama kita Bagaimana dulu waktu Kita di Kasutan Jumri Apa macam-macam lah Iya kan Perjuangan satu perjuangan Dari tanya ini Ih Dari telpon Dari telpon Dari telpon Iya Apa Isi Teleponnya itu Dia minta Ke orangnya ini Bawa Lengkap Jadi itu Lengkap semua Ban Ban yang pertama Kemudian dia bawa juga Mobil Apa lagi nih Untuk Diperbaiki Itu kecayaan saya punya mobil Karena gak bisa memang Iya kan Ternyata dia memang Punya sorum juga Dan itu ada hubungan yang kerus ya Ya Waktu pengencuran mobil itu Ya pasti Semuanya Kejadian itu Ada hubungannya Karena kan Sederhana logikanya Ngapain dia rusaki Barang saya Kalau tidak ada hubungannya Kan orang marah Kalau Dan menurut saya Orang yang marah Ini adalah Sifatnya pengecut Pengecut ya Kan begitu Nah Itulah pelajaran Salah satunya Sebarat apapun Risikonya Kejadian yang menimpa kita Ketika kita selalu Elak saja Atau tulis saja Akan ada dimunculkan itu Dan kembali juga Ke profesi Harus berangkat dari Nebatunya Yang karena Intrik-intrik Di luar dari Komitmen Atau konsistensi Itu Harus diakini bahwa Sebarat apapun Risiko Pasit uang itu Selalu hadir disitu Dan saya rasakan itu Dan kita yakin Bahwa Apa yang kita lakukan Ini susah dengan Ajaran agama ya Yang saya pahami Yang saya pelajari Dan saya Betul yakin Alhamdulillah Saya tidak pernah Perkeluar dari Pahami itu Karena sadarannya Sebenarnya Niat baik saja Kadang-kadang Yang kita lakukan Kadang Dapat benturan Apalagi Sudah memang Berangkatnya Niat salah Nah pilihannya disitu Nah Kalau sudah berangkatnya Dari niat baik Kemudian dipadu Dengan Paham Soal doktrin Ya Religiusnya itu Apalagi Kan pahamnya Begini ya Bahwa Kalau anda Menganut paham Memberantas korupsi Juga merupakan Ibadah Maka Kenapa harus takut Dengan kematian Ancaman itu Ya Kan begitu Kenapa harus takut Dan semua orang akan mati Kan sadarannya begitu Iya Iya Kenapa harus takut Dengan itu Jadi Orang Sehat-sehat saja Kayak-kayak saja Kehidupannya Biasa Tiba-tiba mati Mati juga Apalagi Kalau kita susah Iya Jadi Menurut saya Tidak perlu Hanya Hanya orang-orang Yang tidak Beragama Mungkin Yang hanya takut Dengan kematian Kematian Takut memang Ada melekat Pada setiap manusia Ya Tapi bukan berarti Takut itu Yang melatar belakangi Mengangkangi Otak Atau benak kita Sehingga kemudian Tidak ada karya Yang bisa kita munculkan Iya Jadi jalan saja lah Jalan saja Jalan saja Perampok saja Jelas-jelas Perampok Tidak ada yang membenarkan Baik negara Maupun agama Dia tetap jalan Dengan profesinya Apalagi kita Sudah masih hidup Sudah masih hidup Sudah masih hidup Bagaimana kita Kalau yang berprofesinya Memang untuk niat baik Untuk kepentingan Masyarakat umum Ya Dan Tetap diberkahi Dengan seperti ini Jadi itu saja Perbandingannya Kalau sudah niat baik Tapi ketakutan Untuk bergerak terus Eksis Berarti Mental itu dikelakkan oleh Perampok Oleh koruptor Koruptor saja Yang sudah terpidana Di sana Tidak pernah kehilangan Semangat untuk hidup Apalagi kita Tidak pernah ketakutan Untuk mati Masa kita yang Di luar dari itu Takut dengan Tapi yang pasti itu Bukan tak kabur Namanya Terakhir mungkin Apa harapan Kita selama ini Apa yang kita harapkan Harapan saya Kedepan adalah Bagaimana melahirkan Menumbukkan Jiwa-jiwa Pemberontak Pemberontak Dalam arti Terhadap Mental-mental Atau perilaku korupsi Jadi Saya mau bilang Begini bahwa Mari kita Terus di garis Perjuangan Melawang korupsi Dengan ketentuan Benar-benar Berangkat dari Nawa itu Murni demi hukum Murni demi Penyelamatan Hak-hak Masyarakat Secara umum Jangan Karena kepentingan Intrik-intrik Apalagi Dengan desas Desus itu Bahwa Janganlah menjadi NGO Anti-korupsi Berdiri di Satu lembaga Yang kemudian Hanya menjadikan Untuk mencari Popularitas Mencari Kekayaan Apalagi Jadi NGO itu Sebenarnya Kurang lebih Garis besarannya adalah Disitulah Wadah berhimpunya Untuk penyelurang Aspirasi Jiwa kritisme Dan Tenaga-tenaga Pembaharu Harusnya seperti itu Jadi Ya itu Dan Kita tidak Segan-segan Melawan Penguasa Sampai hari ini Termasuk Pelaporan Gubernur Bukan Sebenarnya Orangnya Yang kami Lapor Kami takut Dengan Pak Gubernur Tapi Saya tidak Takut Dengan Perbuatannya Untuk Melawannya Kamu gitu Ya 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 Itu Persibnya Jadi semua Menurut saya Sebenarnya Baik Apa yang tidak Baik Perbuatannya Nah Bahwa Kalau dihadapan saya Atau ada Okundum yang saya ketahui Adalah Notabene Seorang pejabat Saya ketahui Atau Saya tahu Atau Saya temukan Ada dukungan korupsinya Saya kesampingkan Itu semanusia Orangnya Siapanya Tapi saya harus Menarik itu Apa perbuatannya Kalau dia korupsi Sini Pasti saya lapor Dikejar Memang harus Nah Bagaimana Prinsip-prinsip kerjanya Ya Investigasi Olah datanya Buat telahnya Lapor Nah Sampai kemarin Waktu kita lapor Ini kasus Gubernur Apakah Pak Nurdin Yang saya lapor Buka Apanya Yang saya lapor Perbuatannya Iya ya Kan begitu Nah Berkata laporan Kami juga Ini kan Ada kemari Yang mencoba marah Iya Mengancam Melapor balik Seorang kawan Mengiringkali Berita itu Ke saya Seorang teman Sampai Kekajang Mengiringkali Kekajang Kekajang Biasa Dan saya tidak Respon Saya tidak Jawab itu Padahal Banyak kawan media Mencoba Bang Apa tanggap Berkata Rencana laporan Ini Saya cuma ketawa Saya bilang Kesikiran Itu Saya tidak Tidak bisa tanggapi Mengapa Saya tidak bisa tanggapi Saya merasa Kayaknya Apa ya Tidak setara dengan otak saya Untuk tanggapi itu Kenapa saya menganggap Karena orang itu Tidak paham Apa saya itu Peranserta Berpartisipasi Berpartisipasi Dalam upaya Pencegang Atau Memberantas korupsi Perkara korupsi Adalah pindahan khusus Adalah pindahan tertentu Dokterinya pindahan tertentu Atau pindahan khusus itu Memang disana Diberi ruang bagi masyarakat Untuk berperangserta Untuk terlibat Dalam pengawasan Atau pelaporan Bukan dilarang Nah Kemudian kedua Bagaimana saya bisa Dikategorikan Melakukan pencemeran Baik Sama juga yang disangkalkan media Manakala Laporan itu Belum terbukti Belum ingkrah Belum berkekotan hukum Tetap Belum terbukti Masuk saya tadi Tidak ada Tidak ada kesimpulan Bahwa itu tidak Tidak cukup Untuk ditindaklanjuti Sekarang kan sudah berproses Nah Setelah ditangkap KPK Kira-kira masih mau bicara Melapor balik saya Kayaknya sudah Justru saya bisa Melapor balik dia Nggak ada niat Oh enggak Oh enggak Sudah Saya tidak Saya tidak mengandung Paham begitu Karena kita pergi Antikorose juga itu Wajib untuk memberi pencerahan Siap-siap Wajib memberi pencerahan Mudah-mudahan yang mendengar Percakapan saya malam ini Dia akan tersadar Oh iya ya Seperti ini saya keliru Pantas saja Bang Jus Kemarin dia tidak tanggapi komentar Ternyata saya keliru Iya kak Kalau saya yang saya harus tanggapi Minimal kalau Pak Rudi Kesalahan balik saya Atau kemulia Kalau Mungkin itu Dialog kita Kita stop sampai sini Karena anjalnya adalah Memang mengenal Sosok Bang Jus Terima kasih Bang Jus Sudah hadir di tempat kami Saya sangat Terspirasi malam ini Bahwa Ternyata Korupsi itu ada lawan Dan Bang Jus Prinsip-prinsipnya Sangat luar biasa Bukan takut dengan orangnya Iya Perbuatannya Tapi perbuatannya Perbuatannya harus kita lawang Harus kita lawang Nah itu mungkin Sahabat Rakyat News Mungkin Kita Di selesai selanjutnya lagi Kita akan lebih Panas lagi untuk membahas itu Terima kasih Bang Untuk kadiran di Sama-sama Semoga Raya Daud Semakin sukses ya Amin Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax